Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Rahasia besar gunung padang terungkap Indonesia memiliki beberapa bangunan arkeologi yang luar biasa Beberapa diantaranya berusia ribuan tahun Lokasi-lokasi ini menarik bagi para ilmuwan Sama seperti pantainya yang menarik bagi para pengunjung Ada banyak yang bisa diperoleh dari penyelidikan para ahli Di situs-situs ini Salah satu contohnya adalah piramida Di punca gunung padang Jawa Barat Itu bukan piramida dalam arti biasa Yang mungkin dibayangkan orang seperti piramida terkenal di Mesir Tapi itu juga memiliki rahasia yang terkubur Tepat di bawah permukaannya Seperti piramida Mesir Yang memiliki makam raja dan ratu di bawah permukaannya Dan rahasia yang bersemunyi di bawah batu dan bumi di gunung padang Sama rumit dan menariknya Dan juga sangat tua Seperti yang ada di bawah piramida Giza dekat Cairo Gunung selalu menjadi tempat para penghuninya Untuk memberi penghormatan Berdoa dan bermeditasi Namun hingga saat ini Pada tahun 2018 Apa yang ada di bawah runtuhnya tanah megali Tidak diketahui Namun berkat teknologi arkeologi modern Seperti pemindai dan sinar ekstana Para ilmuwan sekarang tahu bahwa ada banyak terowongan Ruang dan pilar yang berada hanya 10 kaki di bawah permukaan gunung padang Sebuah tim ahli sejak lama membayangkan Ada banyak kejutan di bawah pilar di atas struktur tersebut Sekarang mereka memiliki pemahaman dan mewasan yang lebih jelas Menurut ketua tim Dini Hilmanata Wijaya Ilmuwan senior lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Situs Gunung Padang adalah kuil yang unik Ini tidak seperti topografi sekitarnya Yang sangat terkikis Ini terlihat buatan bagi kami Katanya Dengan kata lain Para ahli percaya itu adalah buatan manusia Tim menggunakan teknik canggih untuk mengintip di bawah permukaan batu Tanpa mengganggunya sedikitpun Termasuk radar penembus tanah Pencitraan 3 dimensi Dan metode lainnya Akhirnya Mereka menemukan bangunan seluas 15 hektare Yang terdiri dari pilar Tangga teras Jalan setapak Ruang Yang batu Dan masih banyak lagi Setiap kali mereka melihat lebih jauh ke bawah Pemahaman baru dan keajaiban struktural muncul Pada lapisan kedua ke bawah Para ilmuwan menemukan artefak buatan Yang mereka perkirakan berusia 7.500 Sampai 8.300 tahun yang lalu Lebih jauh lagi Kelapisan ketiga Konstruksi dengan kedalaman 49 kaki Mungkin sudah berumur 28 tahun Jelas Orang-orang yang membangun bait suci Melakukannya dengan cara berlapis-lapis Dengan meletakkan bangunan baru Di atas bangunan yang sudah ada Namun Sementara beberapa hal tentang situs berubah Tangga diletakkan di sini Dinding di sana Tergantung pada siapa yang membangun Satu hal menurut para ahli Kemungkinan besar tidak berubah Alasan keberadaan candi Sama seperti orang-orang hari ini Yang pergi ke situs Untuk merenungkan Keberadaan kekuatan yang lebih tinggi Dan menyampaikan rasa hormat mereka Mungkin itulah Yang juga mereka gunakan Selama ribuan tahun yang lalu Dalam hidup Banyak hal yang berubah Tetapi banyak hal yang tetap sama Di gunung padang Konstruksi selama berabad-abad Mengubah penampilannya Tetapi alasan untuk konstruksi itu tidak Keyakinan orang yang teguh Pada kekuatan yang lebih tinggi Ketika penjajah Belanda Menjadi orang-orang Eropa pertama Yang menemukan gunung padang Di awal abad ke-20 Mereka pasti terpesona Oleh besarnya lingkungan Yang penuh dengan batu di sana Ya Di gunung padang Jawa Barat ini Terdapat sisa-sisa kompleks berbatu Dengan beberapa monumen Yang dianggap sebagai keajaiban Sejak ditemukan Gunung padang disebut-sebut Sebagai situs megalitik terbesar Di seluruh Asia Tenggara Dalam studi terbaru Yang dipresentasikan pada Pertemuan American Geophysical Union Pada 2018 Tim peneliti Indonesia Memaparkan data-data Yang menyatakan bahwa Gunung padang merupakan Struktur piramida tertua di dunia Pendelitian mereka Yang telah dilakukan selama bertahun-tahun Mengungkapkan bahwa gunung padang Tidak hanya bukit Seperti yang biasa kita lihat Melainkan serangga yang struktur kuno Dengan fondasi yang berasal Dari sekitar 10.000 tahun yang lalu Atau mungkin bahkan jauh lebih tua lagi Studi kami membuktikan bahwa Strukturnya tidak hanya menutupi Lapisan atas Tapi juga membuku selereng Sekitar 15 hektare Dengan kata lain Strukturnya tidak dangkal Dan berakar lebih dalam Tulis pendeliti Menggunakan kombinasi Dari beberapa metode survei Termasuk Ground Penetration Radar Atau GPR Topografis seismik Dan penggelian arkeologi Tim pendeliti mengatakan Gunung padang bukan struktur buatan Tapi dibangun di atas periode Prasejarah Secara berturut-turut Bagian paling atas Terdiri dari kolom-kolom batu Dinding Jalan Dan ruang-ruang Sementara lapisan kedua Sekitar 1-3 meter Di bawah permukaan bagian atas Menurut peneliti Lapisan kedua ini Sebelumnya telah disalah artikan Sebagai formasi batuan alami Padahal sebenarnya Itu adalah susunan batu kolom Yang diatur dalam struktur matriks Di bawahnya terdapat lapisan ketiga Yang terdiri dari batuan bersusun Serta ruang bawah tanah yang besar memanjang Sampai kedalaman 15 meter Dan lapisan keempat Terbuat dari batu basal Yang entah bagaimana dimodifikasi Atau diukir oleh tangan manusia Peneliti mengatakan Penanggalan radiokarbon menunjukkan bahwa Lapisan pertama berisi Berusia 3.500 tahun Lapisan kedua berusia 8.000 tahun Lapisan ketiga sekitar 9.500 hingga 28.000 tahun Denny Hilman Natawijaya Pemimpin penelitian Sekaligus alih geofisika Dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Mengungkapkan bahwa Strukturnya yang kuno dan luas Mungkin memiliki basis keagamaan Untuk sekarang Hal tersebut masih menjadi spekulasi Tapi jika kalian peneliti Tentang struktur piramida ini benar Maka gunung padang Akan menjadi temuan utama Yang dapat menentang gegesan Mengenai kemampuan masyarakat prasejarah Dan menjadi bukti besar Bahwa peradaban di Nusantara dahulu Adalah peradaban yang sangat maju Terima kasih telah menonton!